Ya Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris Sambut, ribuan peserta Pawaita Aruf STKH Tingkat Nasional 2023 di Bumis Pucuk Jambi 9 Lurah. Kehadiran peserta Pawaita Aruf tersebut menampilkan mobil hias dengan konsep kendaraan dari setiap kafila. Ya Pemirsa, informasi ini turut menutup perjumpaan kita kali ini. Dan Pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Tirani pamit undur diri. Sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kito. Seleksi Tilawatil Quran dan Hadis atau STKH ke-27 Tingkat Nasional Tahun 2023 digelar di Provinsi Jambi. Pembukaan seleksi STKH ke-27 diawali dengan Pawaita Aruf dari Masjid Agung Al-Fala menuju rumah Dinas Gubernur Jambi pada Senin 30 Oktober 2023 pagi. Pawaita Aruf ini menjadi salah satu tahapan dalam pembukaan STKH ke-27 tahun 2023. Pawaita tersebut juga menampilkan mobil hias dengan konsep kendaraan yang menjadi ciri khas dari setiap kafila. Dari 34 kafila yang mengikuti STKH, hanya 28 kafila yang mengikuti Pawaita Aruf STKH ke-27 Tingkat Nasional di Provinsi Jambi. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan silaturami antar provinsi yang dapat meningkatkan harmonisnya dalam berbangsa dan bernegara. Gubernur Jambi Al-Haris dalam kesempatan itu menyambut baik serta mengapresiasi luar biasa peserta Pawaita Aruf STKH dari seluruh provinsi dalam menyanjungkan dan memuliakan Al-Quran. Al-Haris berharap kegiatan seleksi tilawati Al-Quran dan hadis atau STKH ini dapat meningkatkan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Taruk hari ini, ini memperlihatkan seluruh provinsi-pobinsi yang peserta STKH ini dengan berlihatnya. Artinya mereka menyebutkan bahwa bagaimana perkembangan daripada agama di wilayah yang masing. Dengan adanya masjid dan miniatur yang ada ini, ini kelihatan bagaimana semua publisi ini berusaha untuk menyanjungkan Al-Quran dan masjidnya luar biasa. Saya kagum sekali, dan mudah-mudahan Indonesia, bahkan dari Papua pun juga tampilkan bahwa dengan negara, dengan publisi yang Islam luar biasa. Terima kasih telah menonton!